BAB 1265 Sistem Perencanaan Tertinggi Mencicit, pintunya tertutup. Setelah mengantar murid wanita dari JD Lake, Suke melemparkan eliksir ke dalam sistem storage space. Meskipun usia obat eliksir tidak tinggi, itu masih merupakan hadiah dari magang perempuan, dan dia tidak bisa menyianyiakannya. Namun, kata-kata magang wanita itu mengejutkan Suke. Dia baru saja tiba di benua surga. Bagaimana mungkin ada berita tentang dia begitu cepat? Seh asteris T, mungkinkah Butfes dan Duan Giude menyebarkan berita tentangku di luar? Suke mengerutkan kening. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itu tidak mungkin. Lagi pula, Butfes dan Duan Giude sekarang dibenci oleh semua orang di benua surga, dan mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka di depan umum. Jadi, bagaimana mungkin JD Lake punya berita tentang dia? Suke tidak bisa mengetahuinya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak repot memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan mengetahuinya ketika dia pergi ke Balai Dewan keesokan harinya. Hari itu, Suke tinggal di Danau Giok. Namun, dengan karakternya, dia tidak bisa memainkan peran sebagai orang tua sakit yang membutuhkan lebih banyak istirahat. Setelah tinggal di kamar selama beberapa jam, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia merasa tercekik. Tanah suci Danau Giok ini terlalu sepi. Meskipun mereka semua adalah murid perempuan, dia tidak bisa bertindak sembarangan karena identitasnya. Kalau tidak, dia akan diekspos kapan saja. Sial, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengubah identitasku. Mungkin aku bisa bermain dan mandi di kolam dengan begitu banyak adik perempuan? Suke berkata dengan sedih. Dia merasa telah melakukan kesalahan kali ini. Meski memainkan peran sebagai orang tua yang sakit bisa mendapatkan simpati dan kasih sayang orang, itu terlalu membosankan. Pada saat ini, dia benar-benar menyesali apa yang telah dia lakukan. Lupakan saja, aku merasa ada yang salah dengan Butfes dan Duan Giude, dan mereka bersikeras agar aku datang ke Danau Giok. Kurasa tidak sesederhana itu, setelah berpikir sejenak, Suke memutuskan untuk berjalan-jalan. Lagi pula, Jiang Hongyan, Butfes, dan Duan Giude pernah tinggal di sini sebelumnya. Jika tidak ada yang menarik untuk dilakukan, dia akan langsung mencari Ryu Jingning. Lagi pula, Ryu Jingning dan sekelompok orang dari Budismeji telah mengikuti Jiang Hongyan ke benua surga dan menemukan bahwa leluhur Budismeji juga memiliki sekte di benua surga. Jadi, mereka pergi ke sana dan tidak tinggal di Danau Giok. Sekarang, Suke tahu bahwa dia tidak dapat pergi ke Akademi Istana Surga untuk menemukan Jiang Hongyan, tetapi tidak sulit untuk menemukan Ryu Jingning. Jika Butfes tidak bersikeras pergi ke alam surga Witianxiang, Suke akan pergi ke Budismeji sejak lama. Apa? Penatua Su? Ada apa? Ketika Suke baru saja keluar dari kamarnya, seorang magang wanita kebetulan lewat. Jadi, dia bertanya dengan prihatin. Suke, bersandar pada tongkatnya, tersenyum ramah dan menatap langit pada sudut 45 derajat. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, tidak apa-apa. Saya hanya tua, dan saya semakin merindukan dunia ini. Saya ingin berjalan-jalan dan menikmati keindahan dunia ini. Elder Su, ternyata kamu bosan di kamarmu. Kenapa aku tidak mengajakmu jalan-jalan di Jade Lake? Magang perempuan segera berkata, ini karena kebaikan. Pada saat yang sama, dia khawatir Suke akan berkeliaran di Danau Giok. Lagi pula, ada banyak tempat di Tanah Suci Danau Giok yang tidak boleh didekati oleh orang luar. Oke, terima kasih, gadis baik. Suke mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak berniat membuat masalah di Danau Giok. Tidak peduli magang perempuan itu ingin mengikutinya. Dia hanya ingin berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu. Tentu saja, dia juga ingin menanyakan tentang hubungan antara Butfes dan Duan Giude. Dia ingin tahu apakah kedua orang itu memintanya datang ke Danau Giok untuk tujuan lain. Dipimpin oleh magang perempuan, Suke berjalan perlahan ke depan. Setelah melewati beberapa pavilion dan koridor, dia melewati sebuah danau terbuka yang besar. Air danau itu berwarna hijau tua dan jernih. Dari jauh, itu tampak seperti cermin zamrut yang halus. Namun, pohon persik ditanam di tengah danau. Batang pohon bersinar terang, tetapi daunnya agak layu. Itu tidak memiliki vitalitas yang seharusnya dimiliki tanaman. Apakah pohon persik ini sakit? Suke bertanya. Magang wanita itu menjawab sambil tersenyum, Elder Su, pohon persik ini adalah 100 pohon persik roh dari Danau Giok. Mereka berbuah setiap seribu tahun, dan mereka disebut 100 persik roh. Mereka mengandung sejumlah besar kekuatan inti surgawi, yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan membantu seseorang memahami sedikit aturan langit dan bumi. Murid perempuan itu berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai titik ini, dan ekspresi yang sedikit pahit muncul di wajahnya ketika dia melanjutkan. Tetapi beberapa ratus tahun yang lalu, pohon persik kabadian ini tiba-tiba layu karena alasan yang tidak diketahui, dan bahkan Bunda Suci tidak dapat menemukan alasannya. Belakangan, kami kehabisan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk hampir tidak melestarikan pohon persik kabadian ini, tetapi mereka mungkin tidak lagi menghasilkan buah persik kabadian lagi. Oh, mungkinkah mereka diserbu oleh serangga? Tanya Suke penasaran. Kurasa tidak. Kami telah memeriksa semua pohon persik dan tidak menemukan serangan serangga. Kami bahkan mengundang keturunan keluarga Senong untuk menyelidiki. Mereka mengatakan bahwa tanah Danau Giok tidak cukup baik, jadi kita perlu menanam pohon baru di tempat baru dan memulai dari awal lagi. Oleh karena itu, pohon persik ini hanya bisa dijadikan hiasan. Magang perempuan itu menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, tempat ini adalah area paling terlarang di Danau Giok. Bahkan magang biasa seperti dia tidak memenuhi syarat untuk mendekatinya, apalagi orang luar. Sekarang, tempat ini telah menjadi bagian dari pemandangan yang indah. Suke terkejut dengan kata-kata magang perempuan itu. Keturunan keluarga Senong, bagaimana mungkin ada keberadaan yang luar biasa di benua surga? Jade Lake, Senong, dan bahkan Fuxi, Kaisar Kuning, atau Chiyu, suatu hari akan muncul di tempat ini. Namun, Suke hanya mengejek mereka di dalam hatinya. Meskipun Danau Giok juga disebut Danau Giok, itu sama sekali berbeda dari Danau Giok dalam mitos dan legenda yang dia tahu. Begitu, sayang sekali, Suke menjawab dengan santai. Magang perempuan juga mengangguk, tepat, Taman Persik ini telah ada sejak berdirinya Danau Giok. Ini memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Sayang sekali untuk meninggalkannya. Namun, Bunda Suci telah mengambil yang baru pohon ke tempat lain untuk menanamnya. Saya yakin akan segera ada Taman Persik baru di Danau Giok, yang akan sama bagusnya dengan yang ini. Petik 2 Oke, Suke mengangguk tanpa sadar. Dia tidak tertarik dengan pohon persik ini, juga tidak berniat menanamnya. Lagi pula, mereka hanya berbuah sekali setiap seribu tahun. Itu terlalu lama. Namun, ketika dia hendak bergerak maju, dia mengangkat alisnya dan berhenti tiba-tiba. Dia memandangi salah satu pohon persik dengan heran. Ada jejak kaki kecil di bagasi, yang sepertinya ditinggalkan oleh Bootfest. Namun, cetakan kaki itu sangat kecil sehingga sulit ditemukan. Sekarang, Suke merasakan jejak aura Bootfest ketika dia menggunakan Divine Sense untuk memeriksa pohon. Jelas, Bootfest pernah kesini sebelumnya. Hei, nak, lihat. Kenapa ada jejak kaki di pohon itu? Suke berpura-pura baru saja menemukan cetakan kaki itu dan berkata kepada magang perempuan itu. Magang perempuan melihat ke arah yang ditunjuk Suke dan tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Aneh. Ketika Bootfest dan Duan Giude berada di Danau Giok, mereka tampaknya sangat tertarik dengan taman persik ini. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin mengontrak kebun persik dan meminta kami untuk menjualnya kepada mereka. Namun, kami pikir itu hanya lelucon dan mengabaikannya. Setelah itu, Bootfest berkata ada harta karun di bawah taman persik. Dia ingin menggalinya, yang membuat Dekan Lin kesal. Setelah itu, serangkaian hal buruk terjadi. Mereka sangat marah sehingga mereka merampok pavilion harta karun dan melarikan diri. Pada titik ini, murid perempuan itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, hanya ada lapisan lumpur di bawah taman persik kabadian ini. Selama bertahun-tahun, kami pergi ke sana untuk membersihkannya berkali-kali. Dekan Lin juga telah menggunakan divin yang masuk akal untuk memeriksanya, dan tidak ada apa-apa di bawah sana. Hanya saja kedua orang itu datang dengan alasan untuk bertengkar dengan kami karena mereka ingin mencuri harta karun itu. Oke, oke, kedua orang itu benar-benar jahat. Suke menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Namun, matanya dipenuhi dengan keinginan. Pasti ada sesuatu yang bagus di bawah taman persik? Penatua Su, apakah kamu menyukai tempat ini? Magang perempuan merasakan emosi Suke dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku sangat menyukai tempat ini. Suke mengangguk. Murid perempuan itu tersenyum karena dia bisa memahami suasana hati Suke. Lagi pula, taman pohon persik ini adalah area terlarang di Danau Giok selama ratusan ribu tahun sebelum ditinggalkan. Meskipun pohon persik ini tidak lagi semegah sebelumnya, mereka masih merupakan pemandangan terindah di Danau Giok. Sayangku, bisakah aku duduk di sini sendirian sebentar? Aku sangat menyukai tempat ini. Itu mengingatkanku pada saat-saat indah ketika aku berjalan bergandengan tangan dengan istriku ketika aku masih muda di matanya. Tentu saja, Penatua Su, saya akan menunggu di luar. Jika Anda ingin beristirahat di kamar Anda, saya akan menunjukkan jalannya. Magang perempuan itu berkata sambil tersenyum, menganggukkan kepalanya. Dia tidak perlu khawatir Suke akan tersesat ke area terlarang lainnya. Lagi pula, hanya ada satu pintu masuk dan keluar ke taman persik ini. Terlebih lagi, taman persik ini telah ditinggalkan, dan dia tidak perlu khawatir lelaki tua yang sakit-sakitan ini akan melakukan apa saja padanya. Oke, terima kasih. Kamu benar-benar anak yang baik. Ayo mandi bersama kalau ada kesempatan. Kata Suke dengan senyum ramah. Penatua Su, sama-sama. Eh, ketika magang perempuan hendak pergi, dia menyadari ada yang salah dengan bagian kedua dari kata-kata lelaki tua ini. Mandi bareng. Apa yang akan dilakukan lelaki tua tak tahu malu ini? Apa? Ada apa? Suke menatap magang perempuan itu dengan ekspresi bingung saat ini. Penatua Su, barusan kamu bilang ayo. Magang perempuan itu sedikit tertegun. Apa aku salah dengar dia barusan? Mustahil. Saya mendengar kata mandi dengan jelas. Oh, saya baru saja mengatakan bahwa jika kita memiliki kesempatan, kita dapat melihat matahari terbenam bersama, karena saya memiliki tinju dewa matahari terbenam, yang ingin saya ajarkan kepada Anda. Namun, seni tinju ini hanya dapat dipahami oleh matahari terbenam, sehingga Anda dapat mempelajarinya lebih cepat. Suke berkata dengan ramah lagi dengan nada yang sangat lembut. Wanita itu menganggukkan kepalanya dalam kesadaran. Jejak menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah melintas di hatinya. Orang tua yang baik. Bagaimana dia bisa menjebaknya dengan pikiran kotor barusan? Jelas bahwa dia tidak memperhatikan. Ini benar-benar terlalu buruk? Pada akhirnya, saat dia melihat gadis itu pergi dengan kepala tertunduk, senyum puas muncul di wajah Suke. Gadis yang baik. Suke adalah satu-satunya yang tersisa di taman pohon persik ini. Air danau yang jernih, pohon persik abadi yang berkilauan dan tembus pandang, pavilion, koridor, dan lelaki tua itu. Itu adalah pemandangan yang indah dengan pagar yang indah dan dinding seperti batu giyok. Suke berjalan perlahan menuju pohon persik tempat Bootfest meninggalkan jejak kaki. Dia memeriksanya dengan hati-hati, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Fakta bahwa Bootfest telah meninggalkan bekas di sini berarti ada sesuatu di bawah tanah. Suke baru saja mencoba menjelajah dengan Divine Sense-nya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Namun, ketika Suke membuka ruang di antara alisnya dan Little Gold Clone bergabung dengan Divine Sense miliknya, dia bisa merasakan sekeliling dengan lebih jelas. Dia merasakan masa menakutkan dari kekuatan inti surgawi di dasar danau di bawah taman pohon persik. Itu tidak menakutkan, tapi itu adalah energi menakutkan yang tak terbayangkan. Kepadatan inti surgawi tidak lebih lemah dari eliksir giyok cabang emas. Tampaknya masa kekuatan inti surgawi ini bukan masalah tanah, tetapi masa kekuatan inti surgawi di bawah pohon persik. Ia bahkan telah menyerap kekuatan inti surgawi dari pohon persik. Suke menyipitkan matanya karena dia telah menemukan masalahnya. Di matanya, ada banyak helai kekuatan inti surgawi di bawah taman pohon persik, yang mengirimkan kekuatan inti surgawi ke kumpulan cahaya di dasar danau. Masa cahaya juga mengirim seuntai kekuatan inti surgawi kembali ke pohon persik. Namun, dibandingkan dengan jumlah kekuatan inti surgawi yang telah diserapnya, itu masih jauh dari cukup untuk membuat pohon persik tetap hidup. Jadi, menurut murid perempuan, Sein Mader Yaochi menggunakan banyak harta berharga untuk menyelamatkan pohon persik keabadian ini, tetapi itu hanyalah solusi sementara. Paling-paling, dia bisa memperlambat proses layu pohon persik keabadian ini. Heh, heh, Aktov Sein adalah orang yang membutuhkan air suci hidup. Suke tersenyum saat dia mengeluarkan botol batu giyok kecil dari penyimpanan sistem, yang berisi air suci hidup. Ketika dia berada di Tanah Misteri Benua Selatan, Suke telah menghabiskan semua air suci hidup, dan dia tidak pernah menggunakannya. Namun, air ini sangat berharga. Itu tidak hanya disukai oleh pengrajin peralatan, tetapi juga didambakan oleh alkemis. Itu bisa digunakan tidak hanya untuk memperbaiki peralatan, tetapi juga untuk memperbaiki ramuan. Fungsinya yang paling mendasar adalah untuk mendorong pertumbuhan semua jenis ramuan. Sekarang, pohon persik ini hanya diberi kekuatan inti surgawi oleh sumber daya yang berharga, tetapi tidak memberi mereka vitalitas. Ibarat seorang dokter yang memberikan transfusi darah kepada pasiennya, tetapi tidak menghilangkan penyakit di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak darah yang ditransfusikan, cepat atau lambat pasien akan mati. Rinti Suke membuka botol giyok dan menuangkan semua air suci hidup ke salah satu pohon persik. Saat berikutnya, pohon persik tiba-tiba bergetar dan memancarkan vitalitas yang kuat. Riak muncul di permukaan danau dengan pohon sebagai pusatnya. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan membuat beberapa segel ajaib. Untayan kekuatan inti surgawi elemen air yang kuat dikumpulkan di telapak tangannya. Kemudian, dia menekankan telapak tangannya ke permukaan danau. Ledakan Air danau di sekitar pohon persik, yang telah diairi oleh air suci hidup, langsung surut. Suke dapat melihat air suci hidup mengalir deras di pohon persik dan memeliharanya. Kemudian, sejumlah besar kekuatan inti surgawi juga mengalir di sepanjang akar dan masuk ke dalam lumpur. Bang! Pada saat ini, Suke menekan telapak tangannya ke dalam lumpur lagi. Pada saat yang sama, dia mengubah kekuatan inti surgawi elemen air menjadi kekuatan inti surgawi elemen tanah. Seuntai langit dan bumiki, didorong oleh kekuatan inti surgawi dari pohon persik, turun jauh ke bawah. Dalam beberapa detik, mata Suke berbinar. Aku punya kamu! Dia mengepalkan telapak tangannya yang berada di lumpur. Untayan kekuatan inti surgawi elemen langit dan bumi di kedalaman tanah langsung berubah menjadi tangan besar, yang meraih bola cahaya mengerikan itu. Ledakan Suke dengan cepat menarik tangannya keluar dari lumpur, dan lumpur itu keluar. Kemudian, sebuah lubang terbentuk di lumpur. Apa yang keluar dari lubang itu adalah bola cahaya yang diikat oleh kekuatan inti surgawi elemen bumi. Begitu bola cahaya ini, yang telah tersembunyi di dasar danau selama bertahun-tahun, muncul di udara, seluruh area dipenuhi cahaya. Cahaya menyebar ke segala arah. Seluruh taman persik dipenuhi dengan kekuatan inti surgawi yang kaya. Kemudian, aroma menyegarkan memenuhi udara. Suara mendesing. Melihat ini, Suke tidak punya waktu untuk mencari tahu apa bola ringan itu. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan bola cahaya ke ruang penyimpanan sistem untuk mengisolasi auranya. Penatua Su, ada apa? Saat berikutnya, segera setelah bola cahaya disembunyikan, sesosok tubuh berlari dengan tergesa-gesa. Itu adalah magang perempuan yang baru saja pergi. Dia terkejut, dia baru saja merasakan kekuatan inti surgawi yang mengerikan di luar, jadi dia segera kembali. Dia takut Suke telah melakukan sesuatu yang menggemparkan di taman persik. Namun, ketika dia kembali, semuanya telah tenang. Kekuatan inti surgawi di taman persik hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Rupanya, itu tidak seburuk apa yang dia rasakan di luar. Apa? Tidak apa-apa, aku sudah tua dan penglihatanku kurang bagus. Aku hanya ingin melihat lebih dekat pohon persik ini. Oke, aku sudah selesai melihatnya. Sudah waktunya aku kembali ke kamarku, untuk beristirahat. Kata Suke dengan senyum tipis. Kemudian, dia berjalan perlahan ke tepi danau dengan bantuan tongkatnya. Magang perempuan tidak meragukannya. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Sebelum pergi, dia melirik ke taman persik dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya-tanya mengapa kekuatan inti surgawi dan ki spiritual di taman persik sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Juga, dari mana datangnya kekuatan inti surgawi yang cepat itu? Sementara magang perempuan itu penuh dengan keraguan, dia mengantar Suke dan Suke kembali ke kamarnya dengan lancar. Setelah menutup pintu, Suke segera membuka ruang penyimpanan sistem. Meskipun dia telah memutuskan untuk tidak menipu orang-orang di Danau Giok, dia akan bodoh jika dia tidak mengambil kesempatan dan kismet. Bola ringan itu jelas merupakan barang yang luar biasa. Namun, ketika dia menatap kotak di ruang penyimpanan sistem, dia tercengang. Saat ini, Suke sedang duduk di kamarnya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia menatap persik emas yang mempesona di antar muka sistem, dan hatinya dalam keadaan ekstasi. Ya, itu adalah persik keabadian, persik keabadian yang telah diekstraksi dari bawah tanah. Itu sepenuhnya memancarkan cahaya keemasan, indah, tembus cahaya, berkilau, dan gemerlap seperti kristal. Namun, itu memang pitch of immortality asli. Namun, buah persik ini tidak dipelihara oleh pohon persik. Itu adalah persik sembilan reinkarnasi, yang dipelihara oleh esensi langit dan bumi. Itu berputar sekali setiap 10.000 tahun seperti binatang yang melepaskan kulitnya. Itu telah dipelihara di bawah tanah selama 90.000 tahun dan menyerap esensi dari seluruh taman persik selama 90.000 tahun. Suke percaya bahwa jika persik ini diberikan 10.000 tahun lagi, itu akan mengalami perubahan kualitatif, dan itu akan mampu melewati kesengsaraan surgawi dan memperoleh kecerdasan spiritual. Pada akhirnya, itu akan menjadi peri persik. Sayang sekali itu tidak beruntung. Ketika baru saja menjadi buah surgawi, ia tidak memiliki waktu untuk melewati kesengsaraan surgawi dan mengembangkan kecerdasan spiritual sebelum digali oleh suke. Sederhananya, persik sembilan reinkarnasi ini seperti pil surgawi, yang berisi kekuatan inti surgawi yang luar biasa. Itu adalah harta yang tak terhitung jumlahnya pembudidaya akan menjadi gila. TSK-TSK, CK, CK, aku sudah menghasilkan banyak uang kali ini. Saya khawatir saya bisa mencapai surga-surgawi dengan benda ajaib seperti itu. TSK-TSK tersenyum sangat bahagia hingga matanya menjadi dua garis. Awalnya, dia ingin menerobos puncak alam surgawi manusia dan mencapai alam surgawi bumi. Jadi, dia harus tinggal di Golden Brain J.D. Elixir Pool selama satu tahun. Tapi sekarang, dia percaya dia bisa mencapai alam surgawi bumi dengan menggigit sedikit persik sembilan reinkarnasi. Namun, TSK tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia tidak ingin menarik kesengsaraan surgawi di Danau Giyok hanya untuk mencapai alam surgawi bumi. Identitasnya akan terungkap. Jika Danau Giyok dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi yang mengerikan, Danau Giyok tidak akan pernah memaafkan TSK. Lagi pula, Butfes dan Duan Giude telah membuat masalah atas nama TSK. Jika Danau Giyok dibom oleh kesengsaraan surgawi kali ini, hubungan di antara mereka tidak akan dapat didamaikan. Di penghujung hari, TSK memiliki kesan yang baik tentang Danau Giyok. Setidaknya, sekte ini cukup bagus dalam semua aspek. Selain itu, ia telah melatih Jiang Hongyan di masa lalu. Sekarang setelah dia mendapatkan persik sembilan reinkarnasi ini secara kebetulan, dia benar-benar tidak cocok untuk menipu mereka lagi. Tentu saja, yang paling penting adalah semua murid di sekte ini adalah perempuan, sekelompok wanita muda yang cantik dan cantik. Bagaimana dia bisa tahan untuk menyakiti mereka? Yah, lupakan saja. Lebih baik aku meninggalkan Danau Giyok besok dan mencari tempat yang tenang untuk menyeberangi kesengsaraan surgawi. Lagi pula, lingkungan Danau Giyok cukup bagus. Mungkin aku bisa menggunakannya sebagai kamar tidurku untuk memenuhi keinginanku. Keinginan besar memiliki haram 3 ribu. Tunggu, setidaknya ada puluhan ribu wanita magang di Danau Giyok. Jadi, saya harus mengubahnya menjadi haram 30 ribu wanita cantik. Suke menyilangkan kakinya dan mulai membuat ilusi. Segera, malam berlalu, dan langit menjadi lebih cerah. Suke menghabiskan sepanjang malam mempelajari cara mengambil Persik Sembilan Reinkarnasi secara rasional. Dia harus mengambil gigitan pertama Persik Sembilan Reinkarnasi, yang dapat membantunya menerobos ke tahap awal tahap langit bumi dengan cepat. Tapi dia tidak bisa mengandalkan Persik Sembilan Reinkarnasi untuk menerobos tahap kultifasi nanti, karena fondasinya tidak akan cukup kuat. Yang terpenting, dia harus menjaga caotik Green Lotus di tubuhnya. Meskipun telah menyelesaikan pertumbuhan ketiganya dan telah mengasuh dunia kecil untuk waktu yang lama, dia masih harus menjaganya. Kalau tidak, itu akan tumbuh untuk keempat kalinya. Pada saat itu, selain Persik Sembilan Reinkarnasi, tidak ada yang bisa memenuhi permintaan kekuatan inti surgawinya. Ketukan, ketukan. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Penatwasu, apakah Anda sudah beristirahat dengan baik? Perawan suci dan dia akan sedang menunggu Anda di aula pertemuan. Silakan pergi ke sana. Seorang magang wanita berdiri di luar pintu dan berkata dengan lembut. Suke sedikit tercengang karena seorang magang wanita memberitahunya kemarin bahwa dia akan pergi ke aula pertemuan hari ini. Tapi orang yang datang untuk memberitahunya hari ini bukanlah magang perempuan kemarin. Lebih penting lagi, magang perempuan di luar pintu berbicara dengan nada hormat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aku telah terekspos lagi? Suke terkejut. Murid wanita dari Danau Giok sangat sopan padanya sekarang karena mereka bersimpati padanya. Ketika mereka berbicara dengannya, mereka penuh perhatian padanya. Ada pun penghormatan dalam nada mereka, biasanya dicadangkan untuk pembangkit tenaga listrik dan pembangkit tenaga listrik. Bagaimana mereka bisa menunjukkan rasa hormat kepada seorang lelaki tua di tahap setengah langit yang sakit dan lemah? Oke, aku keluar sekarang. Suke berjalan menuju pintu dengan suara rendah. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia tidak perlu memikirkannya. Ngomong-ngomong, Bunda Suci Danau Giok tidak ada di sini. Jika Suke ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, suasana di balai pertemuan Danau Giok cukup serius. Baikeiling, perawan Suci, dan beberapa diaken Danau Giok sedang duduk di kursi dan memandangi seorang magang wanita dengan serius. Magang perempuan itu adalah orang yang memimpin Suke kemarin. Sekarang, dia bingung dan bahkan sedikit gugup. Karena perawan Suci dan diaken Danau Giok bukanlah satu-satunya orang yang ada di sini hari ini. Di sisi lain, seorang pemuda tampan dan beberapa wali di puncak Golden Celestial Stage juga duduk di sana. Mereka adalah penguasa alam surga Witaiin, klan petani ilahi. Klan petani ilahi pandai memurnikan ramuan. Mereka mengendalikan dan menanam banyak ramuan. Mereka memiliki taman ramuan terbesar di benua surga dan bahkan lebih berpengaruh daripada Danau Giok. Pemuda tampan di depan mereka adalah Yi Zong, penguasa muda dari klan petani ilahi. Dia juga salah satu calon putra suci klan petani ilahi. Dia sangat mungkin menjadi putra suci yang baru. Mereka datang ke sini hari ini untuk menyampaikan pesan dari Bunda Suci Danau Giok. Mereka ingin orang-orang di Jade Lake bersiap-siap untuk memindahkan kebun persik mereka. Biasanya, tidak ada yang bisa menyampaikan pesan. Namun, Yi Zong, penguasa klan petani ilahi, dengan sukarela datang ke sini dari alam surga Witaiin untuk mendapat kesempatan berbicara dengan Bai Keiling. Semua orang tahu klan petani ilahi dan Danau Giok selalu berhubungan baik. Namun, dengan maraknya klan petani ilahi, hubungan antara Danau Giok dan Danau Giok tidak sedekat sebelumnya. Oleh karena itu, Bunda Suci Danau Giok ingin menjalin aliansi pernikahan dengan Danau Giok. Generasi muda dari klan petani ilahi cukup senang mendengar ini. Bai Keiling dianggap sebagai salah satu wanita cantik paling menonjol di antara perawan suci faksi benua surga. Setelah salah satu calon putra suci klan petani suci memenangkan hati Bai Keiling, itu berarti bahwa posisi putra suci telah diputuskan sebelumnya. Bagaimanapun, calon putra suci dari klan petani ilahi hampir sama dalam semua aspek. Jika Bai Keiling menikah dengan salah satu calon putra suci, dia harus menikah dengan putra suci. Oleh karena itu, Yi Zhong tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dia datang ke sini secara langsung dan mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bai Keiling sehingga dia bisa bersaing memperebutkan posisi putra suci. Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Yi Zhong pergi ke taman persik untuk menyampaikan pesan kepada Bunda Suci dan Ogyo. Namun, semua orang tercengang saat memasuki taman. Ada ribuan pohon persik keabadian di taman persik keabadian yang sangat besar, dan mereka seharusnya dalam keadaan putus asa. Namun, ada satu pohon persik keabadian di antara mereka yang benar-benar penuh dengan vitalitas dan bersinar cemerlang. Sepertinya itu telah hidup kembali, dan telah memulihkan vitalitasnya yang dulu. Semua anggota Jadeleic dikejutkan oleh ini. Setelah serangkaian penyelidikan, mereka menemukan bahwa baru-baru ini hanya ada dua orang yang mengunjungi taman persik. Mereka adalah Suke dan magang perempuan yang bertanggung jawab untuk memimpin. Pada saat ini, magang perempuan memberi tahu perawan suci dan diakan apa yang terjadi sehari sebelumnya, termasuk fakta bahwa dia merasakan gelombang kekuatan inti surgawi di taman persik. Perawan suci dan para diakan Danau Giok terkejut ketika mendengar itu. Mereka saling memandang dan mendiskusikan pendapat mereka. Kemudian, mereka mengirim seseorang untuk mengundang Suke ke sini. Rupanya, mereka menduga bahwa Suke ada hubungannya dengan kebangkitan pohon persik surgawi. Melapor ke orang suci dan diakon, Penatua Suh telah tiba. Saat ini, dua sosok berjalan ke taman. Salah satu magang wanita membawa Suke masuk. Wajah Suke sepucat biasanya, dan dia bersandar pada tongkat. Dengan dukungan intim dari murid perempuan itu, dia berjalan dengan gemetar. Ketika dia memasuki taman, salah satu diakan mau tidak mau bertanya, Penatua Suh, saya kira Anda bertanggung jawab atas insiden di taman persik, bukan? Suke, yang sedang berjalan ke taman, tidak menyangka para diakan akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Jantungnya berdetak kencang saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mungkinkah mereka telah mengetahui tentang persik sembilan reinkarnasi? Tidak, saya tidak bisa mengakuinya bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Segera, Suke menegakkan punggungnya dan menatap orang-orang di Danau Giok dengan bingung, insiden di taman persik. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Tunggu sebentar. Apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya pergi ke sana untuk menikmati pemandangan yang indah. Elder Su, sepertinya kamu mencoba menutupi sesuatu. Dekan Lin berkata ketika dia melihat Suke dengan senyum penuh semangat. Elder Su, saya tidak berharap Anda menyembunyikan identitas Anda yang sebenarnya. Saya kira Anda bertanggung jawab atas taman persik, bukan? Ah, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku selalu terbuka dan terbuka. Dan aku berani bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan. Namun, aku tidak akan pernah mengakuinya hal-hal yang belum saya lakukan. Wajah Suke penuh tekat, dan matanya menunjukkan bahwa dia lebih baik mati daripada tunduk. Namun, semakin tegas dia, semakin banyak orang mengira dia. Dia tidak mau mengakui apa yang telah dia lakukan? Apakah ini kekhasan pembangkit tenaga listrik? Bai Keiling menghela nafas dengan emosi saat dia melihat pria tua di depannya. Sulit membayangkan bagaimana orang tua yang begitu mulia dan saleh dapat memiliki putra yang tidak tahu malu seperti Suke. Itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Elder Su, tolong jangan salah paham. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Pada saat ini, Bai Keiling akhirnya berbicara dengan senyum di wajahnya. Selama periode waktu ini, hanya kamu yang memasuki Taman Persik. Namun, tadi malam, pohon persik tiba-tiba hidup kembali. Kita semua tahu bahwa itu pasti kamulah yang melakukannya. Pohon persik hidup kembali? Mungkinkah orang yang menuangkan air suci hidup ke atasnya? Saya mengerti. Ternyata mereka ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada saya. Saya hampir salah paham dengan mereka. Sayang. Segera, Suke melihat ke langit pada sudut 45 derajat. Kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak ingin bersaing untuk mendapatkan cinta orang lain. Saya diincar oleh begitu banyak musuh karena saya terlalu luar biasa. Sekarang, saya menjalani kehidupan yang tercela dan hanya ingin tetap rendah hati. Titik. Mengapa Anda masih ingin mengekspos saya?